Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Azahra dengan NPM 218110189 Nah disini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Fikri SPSI-MPSI Yang bertema belajar Pengertian belajar Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan istilah belajar tersebut Apa sih itu belajar? Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental Atau mendasar dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan Itu amat sangat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didi Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli Yang pertama, menurut Skinner Lee Wilgianto 2017 Dia memberikan definisi bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif Nah, yang kedua, menurut MCWCH Lee Bugelsky 1956 Memberikan definisi bahwa belajar membawa perubahan dalam performance Dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan atau practice yang kita lakukan Yang ketiga, menurut Morgan DKK 1984 Dia memberikan definisi mengenai belajar bahwa perubahan perilaku atau performance itu relatif permanen Yang keempat, menurut James O. Whitaker Di mana pengertian belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan melalui latihan atau pengalaman Yang kelima, menurut Corme Batch dalam bukunya Educational Psychology Mengatakan bahwa pengertian belajar di sini merupakan belajar yang efektif adalah melalui pengalaman Baik, kita masuk ke belajar dalam perspektif psychology Bix dalam pendahuluan Teaching of Learning mendefinisikan belajar ke dalam 3 macam rumusan Yakni, yang pertama, rumusan kuantitatif atau ditinjau dari sudut jumbah Yang kedua, rumusan institusional atau ditinjau dari kelembagaan Yang ketiga, rumusan kualitatif atau ditinjau dari mutu Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 rumusan tadi Yang pertama, rumusan kuantitatif Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai oleh siswa Yang kedua, rumusan institusional Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengasahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang ia pelajari Bukti institusional yang menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui sesuai dengan proses mengajar Semakin baik mutu guru mengajar, akan semakin baik pula mutu perolehan siswa kemudian dinyatakan dalam bentuk skor Yang ketiga, rumusan kualitatif Pengertian belajar secara kualitatif ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di keliling siswa Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah yang kini dan nanti dihadapi oleh siswa Selanjutnya, kita masuk ke dalam hal-hal mengenai belajar Menurut Olgianto 2017 Yang pertama, belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku change in behavioral performance Yang kedua, perubahan perilaku itu dapat bersifat aktual yang menampak Tetapi juga dapat bersifat potensial yang tidak nampak pada saat itu tetapi akan nampak di lain kesimpatan Yang ketiga, perubahan yang disebabkan oleh belajar itu bersifat relatif permanen Yang berarti perubahan itu akan bertahan dalam waktu dan jangka yang relatif lama Yang keempat, perubahan perilaku baik yang aktual maupun yang potensial Merupakan hasil belajar dari perubahan melalui pengalaman atau latihan yang kita lakukan Selanjutnya, kita akan membahas belajar sebagai proses Pada umumnya, para ahli melihat belajar itu sebagai suatu proses Prosesnya sendiri itu tidak terlihat atau tidak nampak Yang tampak adalah hasil dari proses tersebut Karena belajar itu merupakan suatu proses Maka dalam belajar ada yang namanya masukan Yaitu akan diproses dan adanya hasil dari proses tersebut Seperti skema di atas ini Adanya masukan atau input Selanjutnya ada proses Selanjutnya akan dikeluarkan atau output Nah, dari skema di atas Dapat kita kemukakan bahwa belajar merupakan suatu yang terjadi dalam diri individu Yang disebabkan dari latihan atau pengalaman Dan hal ini menimbulkan perubahan dalam perilaku individu tersebut Tadi saya sudah membahas belajar sebagai proses Nah, disini saya akan membahas belajar sebagai sistem Kita bisa lihat terlebih dahulu analisis belajar sebagai sistem Disini terdapat masukan mentah, masukan instrumental, masukan lingkungan, proses, dan hasil Apa sih itu masukan mentah? Apa sih itu masukan instrumental? Dan apa sih itu masukan lingkungan? Baik, disini saya akan menjelaskannya Pertama, masukan mentah adalah individu atau organisme yang akan belajar Contohnya, seperti siswa, mahasiswa, atau anak yang sedang belajar Kedua, masukan instrumental adalah masukan yang berkaitan dengan alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar Contohnya, seperti gedung, rumah, atau kamar Yang ketiga, masukan lingkungan merupakan masukan dari sekitar orang yang sedang belajar Dapat merupakan masukan lingkungan fisik maupun non-fisik Nah, dari sini, dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa apabila salah satu faktor terganggu Maka proses akan terganggu dan hasilnya juga pasti akan terganggu Masing-masing faktor tersebut saling kait mengkaitkan satu dengan yang lain Karena belajar itu merupakan suatu sistem Apabila masukan instrumental terganggu, maka proses akan terganggu, hasilnya juga akan terganggu Karena itu, dalam belajar pada umumnya orang akan melihat bagaimana proses dan kemudian bagaimana masukkannya Yang terakhir, kita akan membahas teori-teori belajar Di sini, teori-teori belajar terbagi menjadi tiga macam Yang pertama, teori belajar yang berorientasi pada aliran behaviorisme Yang kedua, teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif Yang ketiga, teori belajar Albert Bandura Teori yang pertama, yaitu teori belajar yang berorientasi pada aliran behaviorisme Teori ini terbagi lagi menjadi A dan B Yang A, teori belajar asosiatif yang semulanya dibangun oleh Pavlov Dalam eksperimennya Pavlov, anjing yang semulanya tidak mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bunyi bel Tetapi setelah dilatih berulang-ulang kali dengan prosedur yang tertentu Akhirnya anjing tersebut mengeluarkan air liur pada waktu mendengarkan bunyi bel Sekalipun tidak ada makanan Jadi Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan Misalnya, anak-anak dibiasakan mencuci kaki sebelum tidur Atau misalkan menggunakan tangan kanan untuk menerima sesuatu pemberian dari orang lain Nah yang B, teori belajar fungsionalistik dipelopori oleh Thorndike dan Skinner Pertama, Thorndike dengan eksperimennya sebagai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum Yaitu hukum kesepian, hukum latihan, dan hukum efek Yang kedua, menurut Skinner, dalam conditioning operan ada dua prinsip umum Yaitu A, setiap respon yang diikuti oleh reward atau merupakan reinforcing stimuli akan cenderung diulangi Yang kedua, reward yang merupakan reinforcing stimuli maka meningkatkan kecepatan terjadinya respons Teori yang kedua, yaitu teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif Teori ini juga terbagi menjadi dua Yang A, menurut Kohler Dalam eksperimennya sampai pada kesimpulannya, Kohler berpendapat bahwa dalam belajar memecahkan masalah yang terpenting adalah insight atau insightful learning Yang B, menurut Jane Paget Dua pengertian yang dikemukakan oleh Paget yaitu Yang pertama, asimilasi adalah menyelaraskan atau matching antara struktur kognitif dengan lingkungan Yang kedua, akomodasi Atau proses akomodasi merupakan pengubahan struktur kognitif karena tidak atau belum adanya skema-skema tertentu Nah, yang terakhir atau yang ketiga, yaitu teori belajar Albert Bandura Teori Bandura yang diberi nama A Social Behaviorist Approach yang kemudian disebut sebagai A Social Cognitive Theory Bandura berpendapat, perilaku tidak otomatis dipicu oleh stimuli eksternal atau dari luar Tetapi juga dapat merupakan self-activated dari dalam diri Perilaku dibentuk dan dirubah melalui situasi sosial Melalui interaksi sosial dengan orang lain Pembentukan atau pengubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi Dengan model atau contoh Sekian video presentasi saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati